What's up as well fans, welcome back to Time Up! Yaitu mereka mengalahkan Bima Perkasa Jogja di hari pertama dengan skor 81-71. Lalu hari ini lebih impresif lagi, mereka mengalahkan tim kandidat juara gue yaitu Prawira Bandung. Dengan skor 81-79, gamenya seru banget. Dan tadi gue tegang-tegang banget. Karena menurut gue, gue juga agak kaget jujur aja Lufri bisa mengalahkan Prawira Bandung. Karena kita tau materi pemainnya Prawira Bandung ini bagus-bagus sekali. Dan juga mereka dilatih oleh Coach Gibi. Tapi Coach Bedu luar biasa juga hari ini berhasil memimpin anak-anak buahnya untuk berhasil mengalahkan Prawira Bandung. Oke, kita akan ngomongin kunci kemenangan 2 game awal ini menurut kacamata gue. Yang pertama, ada nama Michael Kolawole. Ini udah gue bahas di preview IBL gue. Di mana gue bilang ini seperti silent killer dan juga mungkin secret weapon dari Lufri Surabaya. Dan ini terbukti di 2 game awal ini, Michael Kolawole di game pertama berhasil mencetak 20 poin. Dan hari ini berhasil mencetak 30 poin. Jadi total average-nya 25 poin per game. Kolawole, enak banget ditontonnya. Game-nya smooth banget. Gila sih, dan eksplosif sekali ngedung ya. Tapi cara dia nembak itu enak banget ditonton. Bener-bener smooth banget. Dan gue minggu depan akan ke Bandung. Gue harapkan gue bisa interview dengan Michael Kolawole. So, Mas Erick Erlangga. Tolong dibantu ya waktunya agar gue bisa interview. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan untuk Michael Kolawole. Nanti boleh tulisnya di comment section di bawah langsung. But, Michael Kolawole gue harapkan. Bisa terus meneruskan trend ini nantinya di seri kedua Bandung. Karena Michael Kolawole ini orangnya bener-bener enak banget ditonton. Friendly sekali lah orangnya pokoknya. So, shout out to Michael Kolawole. Kedua, gue bilang adalah offensive rebounds. Ini luar biasa sekali hustle-nya para pemain Lufres Surabaya. Gue liat hustle-nya mereka pun juga. Mereka jatuh-jatuhan di lantai untuk dive for the loose ball. Jadi, Coach Bedu berhasil menanamkan mentality untuk selalu hustle. Jadi, dua game awal ini Lufres Surabaya berhasil mendapatkan 41 offensive rebound total. Jadi, 20 dan 21. Itu luar biasa banget. Itu 41 extra possession untuk Lufres Surabaya. Jadi, ini juga menjadi kunci untuk Lufres Surabaya. Dan yang ketiga adalah pemain asing mereka. Pemain asing mereka tiga-tiganya solid sekali. Di game pertama ada Seven Goodman yang mendapatkan 19 rebound. Dan hari ini ada juga Michael Kolawole yang berhasil mencetak 30 poin. Dan T. Irving kok gue liat ini sebagai penyimbang tiga pemain asing ini. Dimana T. Irving ini sering memanggil, lebih sering sih, Michael Kolawole untuk memberikan masukan dan juga bagaimana menjalankan strategi yang perlu dijalankan di lapangan. Dan Michael Kolawole pun orangnya sangat pendengar yang baik. Dia jadi bener-bener mengikuti instruksi dari T. Irving. So, that was good. Jadi, tiga pemain asingnya Lufres Surabaya. Seperti gue bilang kemarin ini di prediksi gue, memang sangat solid sekali pilihannya. Kita tahu juga Seven Goodman udah punya pengalaman juara di IBL. T. Irving pun juga udah punya pengalaman juara di IBL. Jadi, ini hal yang luar biasa sekali untuk Lufres Surabaya. Ini bonus lah pengalamannya mereka. But, kita ngomongin sekarang pemain lokal. Pemain lokal mereka memang belum terlalu step up banget di dua game awal ini. Tapi, gue hari ini suka banget dengan permainannya Mas Wenda. Mas Wenda poinnya nggak banyak. Dan, kalau tadi dia 7 ribam. Tapi, yang pasti di lapangan tuh dia tenang banget. Tapi, kalau nggak salah ada satu tembakannya dia yang lumayan clutch di quarter keempat. So, jadi, shout out juga untuk Mas Wenda Wijaya. So, ini Lufres Surabaya. Sekarang pasti sudah menarik perhatiannya banyak orang. Mereka udah tidak bisa dilihat sebagai tim debutan lagi. Karena memang Coach Bedu ini adalah salah satu coach muda dan sangat pintar sekali untuk meracik sebuah strategi. Itu kenapa Mas Eric Erlangga waktu itu mengambil Coach Bedu untuk memulai debutnya Lufres Surabaya. Jadi, man Coach Bedu nggak sabar juga ketemu lo nanti ya di Bandung. Tapi, sekarang kita mau ngomongin tim lain. Menurut gue, IBL di dua hari pertama ini banyak game yang seru. Apalagi, Amartah Hangtuah melawan Satya Wacana sampai overtime. Ada drama, minta timeout juga di quarter keempat, di akhir quarter keempat. Tapi, gila, men. Pertama-tama gue mau bilang Q Cutton. Like with his Cutton. Gue shock, jujur. Dia bisa mencetak 44 poin ya kemarinnya ya. Dan juga 15 rebound. Karena saat preseason itu, dia nggak terlalu memperlihatkan kelebihannya dia untuk scoring. Tapi, ternyata kemarin itu dia bisa mencetak poin dengan segala cara. Jadi, gue bener-bener impress banget dengan dia. Dan juga, Q Cutton mungkin adalah the best player in the first day. Tapi, pemain asingnya Satya Wacana, tiga-tiganya, eksplosifnya luar biasa banget, men. Itu ngedangnya si Shane Hayward dan juga Montreal Williams yang ngolah-lihat lagi. Itu gokil banget ngedangnya, men. Itu udahlah, masukin semuanya aja lah ke slam dunk contest. Gokil banget. Dan itu, kemarin gue lihat penonton di Semarang bener-bener merasa terhibur sekali. Dan gue juga nggak sabar sih pengen nonton mereka dan pengen motret mereka. Semoga bisa motret mereka saat ngedang. So, itu aja sih review gue di dua hari pertama. Kemarin juga sempet rame karena IBL sudah membuka voting untuk All Star. Sedangkan, gamenya baru mulai kemarin. Jadi, orang-orang pada bingungnya kira-kira mau voting siapa. Tapi, memang kok voting All Star itu kan lebih ke popularity contest gitu ya. Jadi, pemain yang lebih populer biasanya akan masuk ke IBL All Star. Gue belum voting sih, tapi nanti gue akan voting. Mungkin nanti kalau gue ada voting, gue akan share ke kalian juga. So, guys, kasih tau dong kira-kira di dua hari pertama ini. Walaupun hari ini belum selesai ya. Kira-kira menurut kalian game apa yang paling seru dan siapa yang paling mengejutkan untuk kalian. Kalian bisa tulis di komen section di bawah. So, guys, thank you banget. Itu aja video pendek gue hari ini untuk react kepada kemenangannya Lufres Surabaya. Mereka di Bandung nanti lumayan berat juga lawannya Satre Muda dan juga tim nasional Indonesia. Man, that's gonna be so exciting. Apalagi kita tahu Coach Bedu ada koneksinya dengan Satre Muda. Wah, kalau ada yang tahu. Kalau ada yang nonton sih ada yang ngerti lah. Kalau ada yang ngerti antara Coach Bedu dan juga Satre Muda. But, that's all for today. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!